Bismillahirrahmanirrahim. Wa la alihi wa sahabihi wa man tabihan bi ihsanin ila yumiddin amma ba'd. Ayol hadirun wa la hadirat. Ikhwaf wa akhwad fil a'azakumullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dengan ni'mat yang Allah Azza wa Jal telah memberikan kepada kita seluruhnya. Sehingga kita sampai pada hari ini terus berada atas ni'mat. Di atas dari segala kenikmatan-kenikmatan duniawiya ini. Yaitu ni'mat iman. Ni'mat islam. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Azza wa Jal. Agar senentiasa ni'mat ini terus terjaga pada diri kita. Dan terus kita diberikan kekohan. Sahabat. Di atas keimanan, keislaman kita ini. Karena tidak ragukan lagi bahwasannya. Keimanan, keimanan, keislaman itu adalah cahaya yang Allah Azza wa Jal pancarkan pada hati hamba-hamba, hamba-hambanya. Allah Azza wa Jal berfirman. Maka barang siapa yang Allah Azza wa Jal lapangkan dadanya kepada Islam. Maka dia adalah cahaya yang datang dari Allah Azza wa Jal berfirman pada ayat yang lainnya. Fama yurillahu ayyahdiyahu yashrah sadadahu lil'islam. Barang siapa yang Allah Azza wa Jal minkan hidayah kepadanya, Allah Azza wa Jal lapangkan dadanya kepada islamin. Maka ma'asyil muslimin, ikhwa wa akhwad fil'a'zatmullah rahimani wa rahimakumullah. Maka keimanan, keislaman adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala lil'ibad kepada ham, hamba-banyini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang lainnya. Balillahu yamunnu alaikum anhadakum lil'iman in kumtum sadiqin. Bahkan Allah Azza wa Jal memberikan hidayah keimanan kepada kalian. Jika kalian adalah orang yang jujur. Tentasa jujur di atas, ya, hidayah tersebut. Ma'asyil muslimin, akhwad fil'a wa akhwad ikhwa wa akhwad fil'a'zatmullah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang menjadi topik kita, pembahasan kita, kita akan membahas tentang Sittatul Mawab'i' minasirah 6 pembahasan Tentang sirah nabawiyyah Perjalanan Tidupan Nabi alaih salatu wassalam Yang tentunya kita harapkan Bisa mengambil ibrah pelajaran Dari sirah beliau alaih salatu wassalam ini Ya, taib Tetapi setelah anak timbang-timbang lagi Ya Mungkin cocoknya pembahasan ini Nanti anak undur Pembahasannya nanti insyaAllah ta'ala Setelah bulan Ramadan Karena bulan Ramadan Sebentar lagi, otomatis Kemungkinan bulan Ramadan ini Apakah Ramadan bagaimana? Berjalan kegiatannya? Atau setelah Ramadan lagi? Hah? Setelah Ramadan lagi ya? Ya, taib Jadi Anda lebih memandang Nanti setelah Ramadan Baru pembahasan ini Adapun pada Maghrib hari ini Karena ini sekarang Menjelang Masuknya bulan Ramadan Ya Bulan yang mubarak Berberkah Ya Bulan yang Allah Azza wa Jalla Melipat gandakan Pahala hamba-hambanya Di bulan tersebut Bulan makfirah Ampunan Ya Dan bulan Wakhiru min alfi syahr Lebih baik daripada seribu bulan Dan banyak kutaman-kutaman Yang didapatkan di bulan Ramadan Maka tentunya Seorang hamba Harus dibekal dengan ilmu Dia tahu bagaimana Ibadah yang benar Sehingga dia bisa Beribadah kepada Allah Ta'ala Sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla Rubai Allah cinta Cintai Karena ibadah itu Harus Allah cintai Allah rizai Allah rizai Ya Dan tentunya Semakin apa Menambah kualitas Daripada Ibadah kita Disi Allah subhanahu wa ta'ala ini Maka butuh ilmu Ya Butuh ilmu dalam Memasuki bulan Ramadan Maka saya berinisiatif Ya Untuk membahas tentang kitab Usiyam Kitab tentang puasa Ada pun pembahasan kita ini InsyaAllah ta'ala nanti Pada pertemuan selanjutnya InsyaAllah setelah Bulan Setelah Bulan Ramadan InsyaAllah ta'ala Ya ta'il Ikhwa wa akhwatin Azzaqmullah Rahimani Warahimakumullah Alha Kita akan masuk pada Kitab Usiyam Kitab tentang puasa Ya Ada pun hukmuhu Hukum Puasa Ramadan Saumur Ramadan Rukunun min arkanid islam Wafarudun min fara'idi Maka hukum Maka puasa Ramadan Itu adalah salah satu rukun Dan rukun-rukun islam Iya Rukun islam Ada lima hari ini Harus kita hafalkan Iya InsyaAllah ta'ala Semuanya sudah hafal InsyaAllah ya Ikhwa-ikhwa Harus sudah apa Boleh tanya Tentang rukun islam Jangan lalai lagi Iya ta'ip Harus sudah apa Perkara-perkara ini adalah Perkara yang sudah di luar kepala Harus dihafalkan dengan Bagus Rukun islam ini Iya ta'ip Maka Puasa Ramadan Adalah salah satu rukun Dan rukun islam Apa rukun islam Ada berapa rukun islam Ada lima Yang pertama Mengucapkan dari kemas syahadah Yang kedua Menegakkan sholat Yang ketiga Berpuasa di Ramadan Yang keempat Zakat Ahsant Yang kelima Berhaji Ya kebaytullah Malisata'abihi sabi Sabila Bagi yang mampu untuk Melaksanakannya Ya ta'ip Dia termasuk Menderung Pondus islam Iya Pondasinya Pokoknya Yang kapan hilang Pondasi ini Maka akan runtuh Keislaman Seseorang Dan dia Fadun min fara'idi Kewajiban dari Kewajiban-kewajiban Is islami Kala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Ya ayyul ladhina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladhina min qabalikum La'allakum tattakun Wahai orang yang beriman Kutiba Telah diwajibkan atas kalian Berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan Atas orang-orang sebelum kalian La'allakum tattakun Agar supaya kalian Bertakwa Ya ta'ip Pada ayat ini Dijelaskan apa Kutiba alaikum Telah diwajibkan Ataskah kalian Menunjukkan apa Hukumnya Wa Wajib Bahkan dia rukun Min arkadil islam Dan juga Hingga Allah Azza wa Jalla Berfirman Pada ayat selanjutnya Syahr Ramadan Alladhi Ungzilafihi Al-Quran Fudallin nasi Wubayyinati Minal huda Wal furqan Famang syahidaminkum Syahra Falyasum Bulan Ramadan Yang diturunkan Padanya Al-Quran Sebagai petunjuk Buat manusia Dan sebagai penjelas Berupa petunjuk Dan furqan Pembeda Maka barang siapa yang Ya Menyaksikan bulan tersebut Yaitu bulan Ramadan Falyasum Makan daknya dia ber Berpuasa Disini apa Datang Dalam bentuk perintah Falyasum Makan daknya dia ber Berpuasa Wal amru Yufidul wujub Perintah berfaedah Wa Wajib Iya Wa animin umar Rilnoan huma Dia dan bapaknya Sahabat Mulia Beliau berkata Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersamda Bunyal islamu Ala khamsin Kehadati An la ilahin Allah Wa anna muhammadan Rasulullah Wa ikamis salah Wa ita'i zaka Wa hajjil bayti Wa soami Ramadhan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Lima Undasinya ada lima Tunggaknya ada lima Pertama Bersyahadala ilahin Allah Dan bosannya Muhammad dan Rasulullah Dia tegakkan sholat Membair zakat Berhaji kebaitullah Dan berpuasa di bulan Ramadan Menunjukkan dia lah Ruknun min Arkanil is Islam Ya Nah Wa ajma'at Al-ummatu Ala wujubi siyami Ramadhan Wa annau ahadu arkanil islami Allati ulimat Minad dini bidharurah Wa anna mumkirahu Kafirun Murtadun al-islam Maka umat ini telah sepakat Bukan lagi Ya ulama Umat Ya Kau muslimin Seluruhnya Sepakat mereka Akan kewajiban Buasa di bulan Ramadan ini Hatta dia orang yang Melaku maksiat Orang kita tanya Apa hukum puasa Iya Spontanitas Mereka mengatakan apa Hukum nyawa Wajib Kenapa Tidak puasa Oh iya Anu lagi Anu ini lagi Iya Seperti itulah Ya Yang jelas Padasarnya apa Dia mengakui akan Hal tersebut Bosannya apa Puasa Ramadhan Hukumnya apa Wajib Iya kok Hah Coba tanya-tanya teman-temannya Antum Iya Antum dapati Ya Teman-teman kerjanya Antum iya Atau Mungkin teman-teman Dekat rumah lah Ya yang mungkin Ya Iya Walaupun dia adalah pelaku maksiat Iya Spontanitas Ketika tanya tentang puasa Ramadhan Dia mengatakan puasa Ramadhan Hukumnya apa Hukumnya wajib Hukumnya wajib Maka sepakat umat ini Akan kewajiban puasa Ramadhan Dan bahwasannya dia adalah Salah satu rukun Dan rukun Islam Yang telah diketahui Dari agama ini secara pasti Secara daru Darurat Iya Dan sesungguhnya Orang yang mengingkarinya Lakunya kafir Murtaat dari Islam Ya Nah Kan ini perkara yang darurat Ya Mesti orang mengetahuinya Ya Tapi mengingkarinya Ya Maka dia kufur Keluar dari Islam Taib Kalau dia meninggalkannya Ya Karena yakin Iya Tidak ada kewajiban apa Puasa Ramadhan Ya Taib Ada pun kalau dia meninggalkannya Kalau malas Maka dia hanya terjatuh dari Salah satu dosa Dari dosa-dosa besar Ya Nah Tidak sampai kufur Tapi kalau dia meyakini Tidak ada kewajiban puasa Tidak ada kewajiban puasa Iya Yakin dia Ya Nah Maka hukumnya apa Pelakunya Kufur Murtaat dari Islam Karena dia telah merubahkan Apa yang menjadi asasnya ini Ya Rukun dari Rukun-rukun Islam ini Nah Selanjutnya Fadluhu Keutamaan puasa Ramadhan Apa keutamannya Apa keutamaan puasa di bulan Ramadhan Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW telah bersabda Barang siapa yang berpuasa Ramadhan Puasa Ramadhan Karena iman Karena iman Dan ikhtisab Dia mengharapkan pahala Rasulullah SAW Ya syaratnya apa tadi Dia laksanakan karena iman Ya Dan mengharapkan pahala Rasulullah SAW Ya bukan karena apa Dia berpuasa Ya karena orang lain puasa Ya Karena ya Tapi itu yang berjalan di tengah-tengah masyarakat Atau karena tidak enakan sama siapa Ya sama Apa namanya Bosnya Atasannya Ya Nah Atau kepada Orang-orang yang ada di sekitarnya Tidak enakan Ya Nah Tetapi dia laksanakan karena apa Iman Tentunya iman tidak akan muncul Kecuali karena il Ilmu Iya Taib Karena ilmu Yang menancap Melahirkan keimanan Dan dia mengharapkan apa Ganjaran pahala Rasulullah SAW Maka gimana Maka akan diampuni Untuknya Dosa-dosanya Dari apa yang telah lalu Hadit ini dilakukan oleh Al-Iman Bukhari Al-Iman Muslim Wa Nabi Huraytah Anna Rasulullah SAW Maqal Kala Allah Azza wa Jal Kullu amali Bini Adam Lahu Illa siyam Fa innahu li Wa na Ajazibih Wasiyamu junnah Fa idha kana Yawmu somi ahadikum Fa la yarfuth Wa la yasfab Wa la yajhal Fa in shatamahu ahadun Au qatalahu Fal yakul inni saimun Maratain Walladhi nafsu Muhammadin biyadih Lakhulufu famis saimi Atiyabu indallah Yawmal kiamati Mirrihil misk Walis saimi farhatan Yafrahu huma Iza aftara fariha bi fitrihi Wa idha laki rabbahu Fariha bi siyami Dan dari sahabat Abu Hurair Allah Telanhu Bahasanya Rasulullah S.A.W. telah bersabda Dalam hadit kudsi tentunya Hadit kudsi ini Yatanya Dari firman Allah Azza wa Jalla Tetapi tidak sebutkan Dalam mana Dalam al Al-Quran Kalau Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla Berfirman Setiap Amalan anak Adam Untuk Allah Iya Setiap amalan Anak Adam itu Untuknya Untuk dia Kecuali pu puasa Kecuali pu puasa Nah Maka Puasa ini Sungguh dia ini Ibadah puasa ini Untukku Iya Dan saya sendiri Akan mengganjarnya Dan puasa adalah Junnah Tameng Faizakana Yawmusomi Ahadikum Maka apabila Salah seorang diantara kalian Berpuasa Di siang harinya Maka Jangan dia Ya Yarfus Ya Yarfus itu Iya Dia bermakna Melakukan perbuatan Perbuatan-perbuatan Keji Melakukan perbuatan-perbuatan Kekeji Iya Nah Walayafkab Dan apa Berucap-ucapan yang tidak ada guna Gunanya Berteriak-teriak Iya Yang tidak ada Yang tidak ada Faizahnya Ya Taib Walayajhal Dan bertingkah laku Yang tidak ada Iya Bersikap dengan sikap Iya Bodoh Artinya apa Disini dimaknakan Iya Dia Melakukan perbuatan-perbuatan Kebodohan Seperti apa Berteriak-teriak Ya Nah Atau Berucap-ucapan-ucapan yang keji Yang tidak pantas Tidak layak Ya Seperti itu Nah Maka jika Salah seorang diantara Kalian Ya Diajak Debat Ya Diajak apa Dicelah Ya Dicacimaki Atau Diajak berkelai Ya Makan daknya Dia mengatakan Ini soimun Saya sedang berpuasa Dua kali Dua kali Jangan diajak Jangan kemudian apa Iya Diajak debat Iya Nah Katakan Saya berpuasa Ya Ini soimun Saya berpuasa Ya Taib Biarkan saja Yang kita tahan diri kita Untuk menjaga apa Kesumpulan daripada ibadah Puasaki Kita tersebut Iya Karena orang yang Mampu menahan dirinya Iya Bukan Artinya dia kalah Iya Dia kalah Iya Artinya dia Lemah Tidak Bahkan Tanda Kalau seseorang itu Kuat 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 Nah Walaikah itu Nabi AS Pernah bersabda ya Taib Kata Nabi AS Bukan orang yang kuat itu Kalau dia Ya Harus Menang dalam bergu Bergulat Diajak berkelahi Dia lawan juga Dia lawan juga Ya Walaupun dia mungkin Mampu untuk mengalahkannya Bukan itu orang kuat Ya Nah Dan hanya saja orang yang kuat itu Adalah orang yang Ketika dia Marah Ya Dia mampu menahan dirinya Ya Mampu menahan dirinya tersebut Apalagi dalam kondisi Dia mampu untuk mengalahkannya Itu orang kuat itu Ya Itu adalah orang yang kuat Ya Taib Dia tahan dirinya Jangan dia Balas dengan apa Ucapan-ucapan Yang tidak pantas Tidak layak Ya Taib Dia tahan dirinya Katakan Ini Saibun Sungguh saya berpuasa Tinggalkan orang tersebut Kemudian Ikhwafil azakumullah Rahimani Warahimakumullah Dan demi jiwa Yang Dan demi jiwa Muhammad Yang ada di tangannya Benar-benar Bau mulutnya Orang yang berpuasa itu Lebih harum Di si Allah Azza wa Jalla Yomal Qiyamah Pada hari kiri Kiamat Dari Bau Rih Ya Bau parfum Misk Ya Nah Yang harum itu Lebih harum Di si Allah Azza wa Jalla Memang kita mengetahui ya Buasanya orang yang berpuasa itu Sangat mudah Muncul Bau-bau yang tidak enak Pada mulutnya Diakibatkan apa Kosongnya perutnya tersebut Akhirnya muncul gas Yang berbau Yang berbau Sehingga apa Memunculkan Bau yang tidak enak Kepada orang yang ada di sekitarnya Tetapi di si Allah Azza wa Jalla Ya itu lebih harum Di sisi Di sisinya Lebih harum di Di sisinya Pada hari kiamat nanti Nah dan bagi orang yang berpuasa Dia akan mendapatkan Farhatan Mendapatkan dua Kebahagiaan Ya dia akan berbahagia dengan Ya dengan keduanya itu Yang pertama Jika dia berbuka Maka dia apa Akan berbahagia Ya Dengan berbukanya tersebut Ya kita lihatnya Kalau kita berbuka Masya Allah Nah itu Ya Nah Kebahagiaan didapatkan Bagi orang yang beriman Dan jika dia Dan Jika dia berjumpa Nanti kepada Rabbinya Dengan membawa Ibadah-ibadah ketaatan Dari puasanya tersebut Ya maka dia akan berbahagia Dengan Ibadah puasanya tersebut Masya Allah Ini ya Kutamaan orang-orang yang berpuasa Iya Kemudian Wansahli ibn Sa'id Saat Anna nabiya Sallallahu sallallahu sallam Aqal Inna fil jannati baban Yukalulahu arrayyan Yadakulu minhu Assaimuna yawmalkiyamati La yadakulu minhu Ahadun gairuhum Yukalu aynas saimun Fayakumuna La yadakulu minhu Ahadun gairuhum Fa idha daqalu Uglika Fa lam yadakul minhu Ahadun Dan dari sahabat Sal bin Sa'ad Bahwasanya nabiya Alayhi sallallahu 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 sallam Telah bersabda Sesungguhnya di surga nanti Ya Akan didapati Satu pintu Ada satu pintu Ya Yang pintu ini Dinamakan Arrayyan 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 Yang masuk dari pintu tersebut Orang-orang yang berpuasa Pada hari kiamat nanti Yang tidak akan masuk Seorang pun dari pintu tersebut Kecuali mereka Kemudian dikatakan Dikatakan kepada mereka Mana orang-orang yang berpuasa itu Maka orang yang berpuasa pun berdiri Kemudian Tidaklah masuk salah seorang Dari pintu tersebut Kecuali mereka Maka jika mereka telah masuk Orang-orang yang berpuasa ini Maka akan ditutuplah pintu tersebut Dan tidak ada seorang pun lagi Yang masuk dari pintu tersebut Kemudian Dari perkara-perkara Yang terkait pada Hukum-hukum puasa Yaitu tentang apa Wujubu siyami ramadhan Biru'iyatil hilal Wajibnya puasa ramadhan Dengan apa Seseorang melihat hilal Dengan melihat hilal Jadi kapan dia melihat hilal Hilal itu adalah apa Taib Dia adalah Awal Awal munculnya Taib Atau Awal Bulan pertama Awal Awal masuknya bulan Awal masuknya bu Bulan Ya taib Dan dia muncul dari kemana Dia muncul dari arah Tempat terbenamnya Matahari Jadi kata yang terbenam matahari Akan muncul hilal Ini kolon lain Jago ini Ya dia tau sekali itu Iya Sebenarnya mudah Mudah kita lihat hilal itu Ya Taib Yang penting Tempatnya strategis juga ya Memang tidak ada anu ya Menghalangi disitu Ya atau pinggir-pinggir laut Bagus ya Akan muncul Ketika terbenam matahari Dia akan muncul Hilal itu Sebentar saja Dia akan muncul Kemudian tenggelam lagi Dan mulai sedikit-sedikit muncul Mulai terus muncul Dan semakin membesar terus ya Seperti itu Itu hilal Iya Nah Disitulah Awal Maksudnya bu Bulan baru Dan disini ya tentunya apa Bulan apa Awal masuknya bulan Ramadan Awal masuknya bulan Ramadan Ya taib Jadi ketika apa Jadi wajibnya puas Ramadan Ketika melihat hilal tersebut Awal masuknya bulan Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Puasalah Liru'iyatih Karena melihatnya Maksudnya melihat apa ini Hilal Iya Melihat hi Hilal Iya Dan berbukalah Liru'iyatih Karena me Melihatnya Melihat hilal Ya taib disini Menyukakan apa Harus melihat Harus me Melihat Tidak boleh apa Naam Iya Hanya perkiraan hisap Ya kadang Hisap itu Iya Satu tahun sudah tahu dia Kakul melihat Ramadan Ya taib Kapan Ya Idul Fitri Ya Idul Fitur Naam Iya Ini Tidak boleh ya Seperti itu Kalau hanya sekedar Dijadikan anus saja Perkiraan saja Ya dimana Seorang bisa Muanti-wanti Ketika itu Ya Naam Tidak masalah Tapi kalau menjadikan patukan Pendetapan Masuknya melalui Ramadan Atau hari-hari Id Iya Maka hal tersebut Tidak bo Tidak diperbolehkan Harus dengan tetap apa Melihat secara lang Langsung Yang kedua Kalau seorang mengenakan Hisap Iya Akan sulit nanti Tidak semuanya orang bisa Iya Iya tidak Hisap itu Ada ukuran-ukurannya Ada ukuran-ukurannya Tidak semuanya orang bisa Oh sekian Derajat Ya kan ya Derajat Ini 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 Baru masuk bulan Ramadan Eh baru apa Eh Seperti ukuran-ukuran Semuanya orang bisa Hanya Ahli astronomi saja ya Yang arti Ahli perbintangan Saya yang tahu tentang itu Iya astronomi Iya Tidak semuanya orang tahu Padahal Islam itu mudah Ya Kalau dia pakai hilal Semuanya akan tahu Semuanya orang bisa Dia jari sedikit saja Dia akan bisa Paham sejenis Akan mudah nanti Ya dan demikianlah Islammu Mudah Ya Baik Jangan dipersulit Ya Nah Biar orang tidak belajar Lain-lain itu Bukan tamatan Lata-lata mereka Tidak tamatan Bukan tamatan SD juga Bukan tamatan SMP ya Tapi mereka bisa melihat Tanya masalah gitu Tahu dia Oh ini sudah masuk Awal bulan ini Ya Seperti itu Ya Apalagi cuma mengajari Kita ini Yang sudah belajar Ini sudah Setelahnya Pernah menginjak Ya Ya Sekolahan Ya Seperti itu Lebih mudah lagi Ya Nah Jadi apa Dengan memelihat Ya Begitu pula dalam apa Penetapan Enul fitur Harus dengan Memelihat Dan jika dimendungkan Atas kalian Ya Bulan tersebut Maka genapkanlah Menjadi berapa 30 Digenapkan menjadi 30 Dikata 29 diusahakan Untuk dilihat Tidak terlihat Ataupun mungkin Ya Terhalang oleh awan Maka ketika itu apa Digenapkan menjadi berapa 30 Iya Bulan syak Syakban tersebut Iya Digenapkan 30 Berarti Muanti-wantinya Tanggal berapa ini Tanggal 29 Malam 30 Syak Syakban Iya Kalau tidak lihat Tidak usah lagi Dilihat lagi Tidak usah dilihat lagi Kan tinggal Ya Nah Itu sudah tentu ya Iya Kesekan harinya sudah apa Tentunya berpuasa Eh Berpuasa Atau Berhari Eid Ya Taib Kemudian selanjutnya Iya Bima Bima Yasbutu Syahru Bima Yasbutu Syah Syahru Dengan apakah Ditetapkan Bulan ter Tersebut Dengan apakah Ditetapkan Bulan ter Tersebut Yasbutu Syahru Ramadhan Biru'yatil Hilali Walau Min wahidin Adalin Atau ikmali Iddat Syakban Salatina Yauman Ali Minna Umar Rav Talan Hukal Tara An Nasu Al Hilala Fah Akhbatu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Anni Ra'ituhu Fasamah Wa Amaran Nasa Bisyami Kata Nabi AS Jadi apa Ditetapkannya Bulan Ramadhan Itu dengan Apa Melihat Hilal Dengan melihat Hilal Walaupun Yang melihatnya itu Satu orang Satu orang Dan dia adil Dan dia adil Atau Ketika dia tidak melihatnya Maka dia sempurnakan Bulan Syakban Menjadi 30 hari Sebenarnya Sahabat Hadit Dari sahabat Ibn Umar Ramadhan Dia berkata Manusia sedang Mewanti-wanti Hilal ini Ya Maka Saya melihatnya Dan saya mengkabarkan Kepada Rasulullah Sallallahu Assalam Bahwasannya Saya telah melihat Bulan Hilal Maka Nabi AS pun Berpuasa Dan memerintahkan Manusia untuk Berpuasa Ini ya Baik Jadi mesti apa Dengan Melihatnya Dan syaratnya Bagi orang Yang menyaksikannya itu Cukup dengan apa Satu-satu orang Fa'inlam yura'al hilalu Ligaymin Au nahwihi Atam mu'iddat Asyaban Thalathina yawman Di hadithi Abi Huraira Terlalu'anhu As-sadik Wa'amma shawwal Fala yasbutu Dukuluhu Illa Bishahadat Isnaini Maka Jika Hilal itu Tidak terlihat Hilal itu Tidak terlihat Dikarenakan Mendung Atau Semisalnya Ada Asapkah Ya Yang Menahan Atau menghalangi Terlihatnya hilal Maka gimana Sempurnakan Hitungannya Menjadi berapa Hitungan syaban Sempurnakan Menjadi berapa Tidak puluh hari Tidak puluh hari Sememana hadith Abu Huraira Rana'atlanhu Yang telah lalu Iya Dan juga Bahwasannya syawwal itu Naam Tidak boleh Ditetapkan Maksudnya Iya Ada pun bulan syawwal Syawwal maksudnya Apa syawwal ini Setelah bulan Ramadan Untuk penetapan Apa ini Idul fi Fitar Iya Nah Maka Tidaklah ditetapkan Masuknya itu Kecuali Mesti apa Mesti dua orang saksi Dua orang saksi Jadi kalau tadi Penetapan bulan Ramadan Cukup satu orang saksi Saksi Ada pun Penetapan hari Itu Mesti berapa orang saksi Dua orang saksi Saksi Ya Mesti dua orang saksi Sampai jam berapa Azannya 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 Bisa juga Ya Taip Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah Asyadu anna Muhammad Rasulullah 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 Assalamualaikum Asyadu anna Muhammad Rasulullah 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 Al-Fatihah Dari sahabat Abdul Rahman bin Zaid Ibn Al-Khattab Bahwasannya Dia berkhutbah Pada hari Yang Syakpadanya Apakah telah masuk bulan Ramadan Atau tidak Itu hari syak namanya Itu hari-hari yang ketika Ketika apa Tanggal 29 Syakban Itu namanya hari syak Makanya disitu apa Tidak boleh seorang Berpuasa pada Berpuasa-puasa sunnah di hari-hari tersebut Ya naam Dan itu adalah hari syak Apakah telah masuk bulan Ramadan Fakon atau tidak Fakon Maka dia berkata Allah Tidakkah sesungguhnya Saya telah duduk Bersama Para sahabat Rasulullah Dan saya bertanya Kepada mereka Sesungguhnya mereka itu Telah menceritakan Kepada aku Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Telah bersabda Sumuli Ruiyati Berpuasalah Karena melihat Dan berbukalah Karena melihat Dan Berhari Maksudnya Waftiru Liru Ruiyati Berbukalah Maksudnya apa Berhari Edul fitrilah Karena melihat Wangsikulah Dan Bernusuklah Atau apa Berhari Edul adhala Karena melihat Maka jika Dibendungkan atas kalian Maka apa Genapkanlah Menjadi 30 hari Iya Maka jika Telah ada Dua orang saksi Muslim Maka Ber Berpuasalah Dan Ber Berbukalah Disini dalam hadit ini Dari sahabat Abdurrahman bin Zaid Iya Ibn Ibn Khattab Iya Menerangkan bahwasannya apa Saksi Maksudnya Bulan Ramadan Berapa orang saksi Dua orang saksi Dua orang saksi Saksi Kalau tadi dari Sahabat Ibn Umar Lallahu Satu orang saksi Dari sahabat Abdurrahman Dari Dari Hadit Abdurrahman bin Zaid Ibn Khattab Menyebutkan Menyebutkan Mesti apa Dua orang saksi Iya Ketikapu Puasa Dan begitu pula Ketika Berbuka Atau penetapan Idul Fitur Iya Kemudian selanjutnya Hadit selanjutnya Diterangkan pada hadit yang lainnya An-Amir An-Amiri Makkah Al-Harith Ibn Al-Hatib Qan Ahida ilayna Rasulullah S.A.W An-Nansaka Liru'yati Fa'in lam narahu Wasyahida Syahida Adalin Nasakna Bishahadatihima Sedangkan Dari Amir Penguasa Mekkah Yang bernama Al-Harith Ibn Al-Hatib Dia berkata Rasulullah S.A.W Pernah menjanjikan Kepada kami Agar supaya kami itu Kami itu Bernusuk Beridul Adha Karena melihat Maka jika kami Tidak melihatnya Kami tidak melihatnya Dan telah ada Dua orang saksi Yang menyaksikannya Dan dia adil Maka kami pun Beridul Adha Dengan dua orang saksi Tersebut Di sini apa ini? Penetapan Id Dengan berapa orang saksi? Dua orang saksi Iya Fa'kolluhum Maka Ya Ucapan Nabi S.A.W Fa'in syahida Syahida muslimani Fa'sumu Wa'ftiruh Maka jika Telah ada Dua orang saksi Muslim Yang menyaksikan Maka berpuasalah Dan ber Berbukalah Di sini apa ini? Penetapan Masuknya bulan Ramadan Dan berhari Id Dengan berapa orang saksi? Dua orang saksi Dalam hadith Abd Rahman Bin Zaid Dan sabda Nabi S.A.W Fa'in lam narahu Wa syahida syahida adalin Nasakna bi syahadatihima Maka jika kami Tidak melihatnya Tetapi ada Dua orang saksi Yang adil Menyaksikannya Maka kami pun Beridul Adha Dengan dua orang saksi Tersebut Penetapan apa di sini? Berhari Id Dengan berapa orang saksi? Dua orang saksi Nabi Dalam hadith al-harith Yadullani Bi mafhumihima Ala adami jawasi Syahadatirrajulin wahidin Fisiyami Wal iftari Wa kharja Asyamu bidalilin Wabaki al-iftaru Haythu la dalila Ala jawazihi Bishahadati Wa wahidin Maka Pada hadith al-harith ini Hadithnya hadith Menunjukkan Ya Jadi pada Ya taib Jadi tadi ini Pertama hadithnya Syahab Abdul Rahman Ya Abdul Rahman bin Zaid Yang kedua dari Hadithnya Al-Ha Al-Harith Ini dalil Dalil Bahasanya difahami Tidak bolehnya Persaksian Satu orang Dalam apa Puasa Dan iftar Dan berhari id Dengan berapa orang saksi Satu orang saksi Dari dua hadith Siapa tadi Abdul Rahman Dan hadith Al-Harith Menunjukkan secara mafhumnya Tidak boleh Saksinya cuma satu orang Dalam puasa maupun iftar Hari id Iya Kemudian Keluar hukumnya ini Bagi puasa Dengan dalilnya siapa Ibnu Umar Ya kan iya Yang dia sendiri Saksikan Dia sampaikan kepada nabi Nabi menerima puasanya Nabi berpuasa Dan menintahkan manusia Untuk berpuasa Iya Ini keluar Iya Hukumnya ini Boleh satu o Satu orang Dengan dalil Ibnu Umar ini Dan tinggallah apa Tinggallah Hari id Hari id Dimana tidak dalil Akan pembolehan Mesti satu orang Saksi Berarti apa Untuk penetapan Masuknya bulan Ramadan Mesti berapa orang saksi Tidak apa Apa satu o Satu orang Karena ada dalil yang Menghususkankan iya Dari hadith siapa Ibnu Umar Ada pun dalam Hadith tentang penetapan Hari id Iya Hari id Maka Tidak ada dalil Yang menegaskan Hanya Mencukup dengan apa Satu o Satu orang Ada cuma berapa Dua orang saksi Ini ya Taib Cuman ini diterangkan dalam Tufatul Ahwadi Ya Syarah Alimamutir Tirmili Sahih Dan apa Sunan At-Tirmili Ya taib Just 3 Halaman 373 Sampai 374 Kulafsanya Ikuatan B Yang mesti Diperhatikan Sampai jam berapa Ini biasanya Hah Sampai jam berapa Biasanya Hah Sampai jam berapa Hah Sada asan 10 menit Atau 20 menit Tunggu sebentar dulu Iya sahabat sedul Insyaallah Kalau begitu ya Kemudian insyaallah Talab yang kita sampaikan ini Ya Bisa bermofat Buat kita Walaupun mungkin Perkara-perkara Sudah sering mungkin ya Kita dengar mungkin Jangan kemudian kita Apa merasa Apa namanya Merasa cukup Iya Mungkin ada Faida-faida yang lain Bisa kita dapatkan Atau untuk Meraja kembali Dari apa yang mungkin Sudah kita dapatkan Ya Nah Sebenarnya memang Saya mau membahas Pembahasan yang Yang kita mau Bahas itu Tapi Melihat waktu ya Karena ini Butuh beberapa hari juga Memang Dalam pembahasannya ini Ya Dan saya melihat juga Tinggal beberapa hari ini Masuk bulan Ramadan Pasti ada liburnya nanti Terputus lagi Iya Iya Taip Jadi saya Lebih Contoh untuk Bahas dalam kitab Busiam Iya Untuk Pertemuan kita ini Insyaallah Nanti setelah bulan Ramadan Baru kita Membahas dalam Pembahasan Kitab yang Insyaallah Rencana kita Akan Kaji ber Bersama Nah Sampai sini Insyaallah Apa yang kita bisa Sampaikan Dan insyaallah Ta'ala bisa memberikan Faidah buat kita Subhanakallah Bihamdik Asyilullah Ilahilah Antah Astagfirullah Wa Tuhgu Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Terima kasih. Atau memperbanyak berpuasa di bulan syak-syakban tersebut. Dengan ibadah-ibadah puasa yang berjalan. Dari ibadah-ibadah sunnah yang syariat datang menjelaskan tentang halter tersebut. Seperti puasa apa? Seni kamis, ya. Atau puasa daud. Ya, kalau bisa puasa daud lebih bagus. Iya. Nah, karena dia adalah afdol-syam dari puasa-puasa sunnah. Ya, dia memperbanyak puasa-puasa seperti itu. Bahkan dalam salah satu sabda Nabi SAW, bahasanya Nabi SAW itu berpuasa, ya hampir sepenuhnya, sempurna. Dari bulan syak-syakban. Dari bulan syak-syakban tersebut. Walaupun sebagian para ulama menafsirkan itu adalah puasa-puasa, puasa, ya, puasa-puasa sunnah yang ada, sama puasa seni kamis, atau dia puasa daud. Ya, seperti itu. Dia memperbanyak puasa-puasa di situ. Ya, nah. Puasa Iyamulbid, puasa, puasa daud, puasa kamis, ya. Tidak apa-apa dia, apa namanya, melaksanakan daripada semua, daripada ibadah-ibadah puasa tersebut. Memperbanyak ibadah-ibadahnya di bulan syak-syakban tersebut. Walaupun ada juga secara konteks nas, menyebutkan berpuasa seful. Iya. Berpuasa seful dari bulan syak-syakban tersebut. Iya. Itu yang dimaksud, ya. Pertanyaan puasanya, ya. Wallahutalala. Saya bertanya, Seth. Iya. Bagaimana menyikapi perbedaan penentuan awal bulan Ramadan? Kan biasanya ada beberapa yang sudah mulai. Sebatis, Seth. Ya, taibbar kallafi kunar. Ada pun dalam penetapan, ya, perbedaan yang sering terjadi di negeri kita, ya. Dari Muhammadiyah dan seterusnya, ya. Nah, maka tentunya dalam pewunangan penetapan bulan Ramadan ini harus dikembalikan kepada kewenangan pemerintah. Iya. Sememana Ibn Umar, Allahutul Anhu, ya, dia tidak menetapkan sendiri. Jadi, dia melihat apa? Bulan. Tapi, dia tanya kepada siapa? Nabi SAW yang ketika itu sebagai apa? Sebagai, ya, pemimpin umat. Ya, komus muslimin. Seperti itu. Di sini menunjukkan bahwasannya apa? kewenangan itu ditetapkan kepada siapa? Pemimpin pemerintah, pemerintah komuslimin. Tidak boleh kita tiap-tiap ormas atau pribadi-pribadi. Tidak boleh. Ya, seperti itu. Harus apa? Tetap kita serahkan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan penetapan masuknya melalui Ramadan tersebut. Iya. Faham? InsyaAllah, ya. Nah, tidak boleh buat-buat sendiri. Ya, karena kita pemaah, memadiyah ya, sudah pasti dia ini. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena ini masalah syiar, ya. Syiar harus dilaksanakan secara bersama-sama. Seperti sholat. Berjamaah. Harus bersama di belakang ya, pemerintah komus muslimin. Iya. Begitu pula apa? Jum'at. Apa lagi? Puasa Ramadan. Eid. Iya. Itu semua harus bersama apa? Pemerintah. Itu semua kewenangannya pemerintah dalam masalah itu. Ya, tapi. Jadi, aman kita sudah. Ya, kalau bukannya ikut saya pemerintah. Ya. Nah, apalagi pemerintah kita Alhamdulillah menetapkan dengan cara yang syar syar'i. Yang dengan apa? Melihat ru' ru'iyah. Ya. Maka kita ikut pemerintah. Ya, jangan dah usah terpusingkan orang-orang yang apa? Ingin menyelesai pemerintah. pemerintah. Ya, seperti dengan dalil mungkin. Iya. Iswadi kan belum puasa. Ingat ya. Itu ketika kalau memang bentuknya khilafah. Khilafah. Dan sekarang sudah ada khilafah. Khilafah itu terputus sampai siapa? Pada masa Ali bin Abi Talib al-Nahu talan'an. Setelahnya itu bukanlah khilafah. Iya. Sekarang tiap negeri itu menetapkan pemimpinnya masing-masing. Masing-masing. Ya, maka keputusannya diserahkan kepada pemimpin dari kaum muslimin di negeri masing-masing. Masing-masing. Saudi menetapkan sendiri. Indonesia menetapkan sendiri. Iya. Malaysia menetapkan sendiri negerinya. Dan seterusnya ada negeri-negeri kaum muslimin. Memang kita mengetahui bahwasannya apa Saudi itu menjalankan syahat Islam dan seterusnya. Tetapi dalam perkara ini harus tetap kewenangan pemerintah setempat. Paham saya disini? InsyaAllah ya. Ya, tapi walaupun mungkin ya betul perhitungannya Saudi. Maka ini sudah sulit melihat khilal. Iya. Tetapi yang menjadi kewenangan ini tiap-tiap negeri. Pemimpin pemerintah negeri masing-masing. Ya, tapi dia memberikan kewenangan dalam perkara tersebut. Wallah talala. Ustaz. Iya. Eh, pertanyaan anak Ustaz. Terkait dengan doa hendak berbuka puasa sebagaimana yang beredar di masyarakat. Bunyi doanya Allahumala kesumtum lebih ke amantum wa'ala rizki ke aftartum. Ini yang banyak beredar dan sudah menjadi doa rutin Ustaz. Jadi, maksud Anda disini doa yang sesuai sunnahnya seperti apa Ustaz? Ya, taib baruluh fikum. Ada pun doa-doanya. Ada pun tadi sebenarnya ini pembahasannya sebenarnya akan kita bahas semuanya sebenarnya. mulai dari doa-doanya. Ya, atau ketika tadi pembahasannya tadi itu masalah apa pada tahun siapa yang bisa menetapkan apa puasa Ramadhan. Sebenarnya nanti pembahasannya sebenarnya. Terus cepat juga saya sampaikan. Karena insyaAllah nanti akan ada pembahasannya nanti tentang hal tersebut. Ya, taib. Ada pun tentang tambahan itu Wallahu tala'alam yang sepengetahuan saya dan lal yang ada yang insyaAllah taas sahih yaitu tentang doa apa yang Ini insyaAllah yang warid dari Nabi alaih salatu was wassalam. Ya. Anda pun melihat dari kitab-kitab ya, kitab-kitab fikhi ya. Ini yang sering saya dapati. Wallahu tala'alam ada pun yang lainnya seperti yang disebutkan tadi itu. Anda sendiri belum melihat bagaimana siapa yang merawatkan dan seterusnya. Iya. Wallahu tala'alam Iya. Yang samping kepada saya tentang dari tersebut dan disaikan oleh Sheikh Al-Bani Al-Hammallahu ta'ala Iya. Ada pun sebagian memang ada sebagian tambahan-tambahan juga Iya. Yang seketahui itu doanya dah berdama'u wa batallatil uruku wa sabatil ajur insyaAllah ada tambahnya lagi itu. Siapa hafal tambahnya Ya itu saja yang mungkin saya anak-anak dapati ada pun yang disebutkan tadi itu Wallahu tala'alam Anda sendiri belum periksa dari sini periwetannya bagaimana kalamnya ulama' tentang hal tersebut Anda sendiri belum sampai ke situ Iya. Wallahu tala'alam kemudian ini pertanyaan Ustaz Titipan Izin bertanya apakah pelaku kesyirikan pahala puasanya tetap diterima misalkan masih ada keluarga yang suka memakai jimat-jimat untuk keselamatan namun dia tetap berpuasa bagaimana status pahala puasanya Ustaz Ada pun dalam perkara kesyirikan ya kalau dia adalah syirik besar dengan adanya perbuatan kesyirik besar yang ada pada diri kita maka semua amal itu akan terhapus terhapuskan terhapuskan seluruh amalan ya karena Allah telah berfinman lain asyrak telah ehbatan na'a amaluk walatakunanna minal khasin akan terhapus seluruh amalanmu kau berbuat syirik akan terhapus semua amalan amalanmu dan engkau tergolong sebagai orang-orang yang merugi ada pun yang terkait dalam masalah syirik kecil na'am maka ya seperti riak ya bersumpah kepada sin Allah kepada sin Allah azza wa jol ya nah maka ini hanya berhubungan dengan ibadahnya itu saja yang dirasuki oleh apa kesyirikan syirik syirik al-asgar ini itu saja menghapuskan menghapuskannya dari amalan ibadahnya terus contohnya dia sholat dia sholat riak iya maka itu saja sholatnya saya yang terhapus ya sholat yang dia sedang kerjakan itu karena riak itu itu saya yang terhapus ada pun amal-amal yang lainnya yang tidak ada kesyirikan padanya maka tidak terhapus dari darinya ada pun syirik syirik akbar seperti tadi apa ya dia apa tadi menggunakan jimat-jimat atau berdoa kepada Allah azza wa jol ya makanya semua termasuk daripada syirik akbar syirik besar yang menafikan tau tohid menggurkan tau tohid seorang hamba makanya ini akan menghapuskan seluruh amal-amalan yang dikerjakan oleh hamba tersebut walaupun dia memiliki ibadah yang sangat banyak senin bersedekah berpuasa senin kamis dan seterusnya dari ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah ta'ala maka seluruhnya terhapus walaupun tidak terkait dengan kesyirikannya tersebut iya wallahu ta'ala alam silahkan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim yang bertanya adakah anjuran dari rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang sebelum masuknya bulan ramadhan bermaaf-maafan ustad iya taib marakallah fik 6 ada pun mengkhususkan ya bermaaf-maafan setiap masuk bulan ramadhan atau mungkin bermaaf-maafan ketika apa hari eid saja ini perkara-perkara yang hendaknya ditinggalkan ya nah karena tidak boleh seorang mengkhususkan suatu ibadah ketaatan ya kalau tidak ada pengkhususan pengkhususannya seperti itu jadi kalau mau bermaaf-maafan setiap saat kita diperintah untuk saling bermaaf-maafan kalau kita punya kesalahan kekeliruan segala kita untuk bermaaf-maafan ya taib satu sama lainnya tidak mesti apa ditetapkan dalam waktu tertentu kecuali dalil yang mengkhususkannya ya tapi maka hal tersebut hendaknya ditinggalkan karena tidak tuntunannya ya ya taib bagaimana hukum jika pedagang berjualan makanan minuman di siang hari pada saat bulan Ramadan apakah petugas tersebut mendapatkan dosa jika pembeli jika pembeli yang membeli dagangannya dan membatalkan puasanya tersebut ada pun seorang yang berjual makanan ya jual makanan ya di siang bulan Ramadan ya memang asal jual beli itu adalah apa adalah perkara yang boleh ya dan tidak ada apa namanya tidak ada pembatasannya ya seperti itu taib tetapi kalau memang merupakan kebiasanya masyarakat ya taib kebiasanya masyarakat disitu kalau beli makanannya langsung dia makan dan seterusnya ya langsung dia makan di siang harinya itu ya kecuali dia tahu ya dia sudah membuat pengumuman disitu kalau mau beli makanan mesti apa bukan buat dimakan di siang harinya hanya untuk apa disiapkan untuk apa berbukanya saja makanan tersebut lebih bagus dia buat pengumuman seperti itu dan dia tidak biarkan orang untuk dengan sengaja datang ke warungnya makan di warungnya ya dengan membeli makanan-makanan yang ada di warungnya tersebut tidak boleh berdosa dia dia akan berdo berdosa dengan sebab dia apa menjadi sebab dalam keharaman ya walaupun dia sendiri tidak berbuka walaupun dia sendiri tidak ber berbuka nah ada pun sendiri dia berjualan makanan walaupun dia harus berjualan ya maka sebaiknya dia buat pengumuman orang tahu dan yang kedua juga dia sudah menyampaikan ini ini bukan buat dimakan di siang hari harinya sepeda terlepas daripada apa membuka jalan-jalan seorang untuk apa terjatuh dalam perbuatan dosa dia buat pengumuman situ kalau memang kebiasanya masyarakat situ kalau beli makanan memang untuk dimakan langsung atau memang dia tahu pasti dia akan berbuka ini buat pengumuman situ ya kalau perlu sampaikan lagi mau dimakan kapan ini kalau mau makan sekarang tidak boleh haram hukumnya ya seperti itu tapi kalau mau dibuat buat berbuka tidak apa-apa ya seperti itu ya untuk menjaga dari hal-hal yang bisa menjatuhkan dalam keharaman walaupun mungkin bukan dia sendiri yang berbuka wallah tala alam selamat menjatuhkan dan bagaimana dengan makanan yang sudah dibaca-baca ya taib boleh ya na ada pun ya kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya ketika masuk bulan Ramadan baca-baca dan seterusnya ya taib maki itu perkara-perkara tidak contohnya tuntunannya dari nabi alaih salatu was wassalam ya na ada pun kalau dia ingin syukuran ya syukuran tanpa ada pembatasan ya karena dia ingin ya memberikan makan sebelum masuk bulan Ramadan karena ini kan termasuk juga iman ibadah ketaatan kan ya tanpa ada pembatasan tidak ada niat apa-apa harus menetapkan waktunya ya tidak masalah seperti itu ya tidak masalah yang jelas dia tidak menetapkan hari ya dia ingin ya sebelum masuk Ramadan dia ingin ya membiasakan amal-amal ketaatan kepada Allah Ta'ala ya sebelum masuk bulan Ramadan apalagi bulan syakban kan ya dia jadikan seorang untuk menghidupkan ibadah ibadah ketaatan disitu sebelum masuk bulan Ramadan Ramadan ya karena memang bulan syakban itu bulan seseorang kata para ulama ya bahwasannya bulan apa rajab itulah bulan seseorang menanam iya dan bulan syakban itu bulan seseorang untuk menjaga tanaman tanamannya dan di bulan Ramadan waktunya dia apa panen iya kalau kita terbalik karena iya nanti panennya kawan eh nanti baru menanam di bulan Ramadan ya jadi memang harus kita hidupkan memang sebelum masuk bulan Ramadan hidupkan memang amalan ketaatan bahkan ya para sahabat ridwan Allah alaihim para as-salaf kebiasaan para as-salaf 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan mereka sudah hidupkan ya ibadah-ibadah ketaatan untuk menyambut bulan Ramadan menyambut bulan Ramadan dengan baca Al-Quran dan seterusnya ya seperti itu iya makanya ini perkara-perkara bidah kalau dia khususkan ya harus buat ya mungkin ada acara dan seterusnya ya seperti itu tidak boleh ada pun memakan makanan tersebut makan-makanan tersebut kalau dia dari makanan-makanan ya yang dari sesuatu yang bidah ya yang dia niatkan itu adalah ritual-ritual keagamaan yang tidak contohnya dari Nabi AS maka tidak boleh dimakan darinya dimana asal dari siapa sahabat Abu Bakr As-Siddiq Rambutalan Anhu iya beliau pernah disebutkan oleh Syekh Salih Pohzan Haji Rambutalan beliau pernah ditanya juga tentang hal tersebut iya nah maka beliau menyebutkan tidak boleh ya nah tidak boleh sampai-sampai dalam kisah itu Abu Bakr As-Siddiq Rambutalan ketika diberikan makanan makanan ini ya diperuntukkan buat apa buat kalau tidak salah buat berhala-berhala ya ketika itu nah beliau sampai apa apa namanya mengorek apa namanya makanan tersebut dia muntahkan ya seperti itu dari makanan tersebut dia menyebutkan asal dari Abu Bakr As-Siddiq Rambutalan sindalil ya bahwasannya apa seorang harus menjaga dirinya dari perkara-perkara tersebut tidak memakan dari sesuatu yang dibuat dari asyarakat ritual ritual agama yang tidak contohnya dari Nabi alaihissalatuwas wassalam ya wallahutala'alam bismillah ustad bagaimana sikap kita kalau menemui hewan yang mati di jalan baik sudah lama ataupun masih baru bagaimana sikap kita ustad iya taip ada pun hewan hukum hewan contohnya apa itu kucing ikus taip barakallah ikus iya hewan asalnya tidak ada hukum bagi hewan iya tidak ada hukum yang mau diapakan tidak ada hukumnya iya taip cuma mungkin seorang hanya melihat dari sisi mana dorornya ketika bangke itu berserahkan di mana di jalan apa dorornya makanya biasanya orang pergi kubur iya atau dikubur supaya tidak kemudian memberikan dampak penyakit iya seperti itu atau menimbulkan bau yang tidak enak seperti itu iya jadi kalau dia temukan iya bisa mengganggu kesehatan menimbulkan bau yang tidak sedap tidak apa-apa dikubur tidak apa-apa dikubur bukan dengan keyakinan tidak keyakinan apa-apa bangsa hanya sekedar apa menghindari doror saja iya hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kesehatan dan seterusnya bahwa yang tidak enak seperti itu saja dan pada apa-apa dalam hal tersebut karena asalnya hewan tidak ada hukumnya mati biarkan saja begitu mati seperti itu ya nah dikubur karena ada sisi hal yang menggang mengganggu adak iya maka kita kubur ya seperti itu wallahutala ala tidak sebanyak mana kayak kininya orang ya wah bahaya kalau ini kucing tabrak kucing ini iya ay cilakam ini ya seperti ini ya biasa ramah kasar ya Pamali ya Pamali ya saya seperti itu Sudah cukup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim